Hai enggak ya Oh enggak kelihatan dalam atau di permukaan ini sedalam batu ini wih ambil nih eh agak panas oke ya oke teman-teman coba perhatikan air itu air yang mengalir ini jadi saya disini disamping saya memperhatikan air ini saya juga menggali ada bahasa apa di situ ya karena memang disitu ada bahasa yang samar-samar yang disampaikan kepada kita ini teman-teman air akan selalu mengalir ke dataran yang lebih rendah ya ini karena apa kenapa air kok mengalirnya ke dataran lebih rendah karena ada gravitasi bumi jadi bukan cuma air teman-teman ya jadi benda-benda yang lain akan selalu jatuh ke bawah ya bukan cuma air ini tapi saya melihat tadi ada gambaran air ini yang setelah menyentol benda saya sehingga hanya bisa menggaji ini meskipun ini sepele tapi ini luar biasa ya jadi karena adanya gravitasi ya gravitasi sehingga air mengalir ke bawah begitu juga dengan doa-doa kita teman-teman doa kita pasti akan dijabah ketika kita yakin ya tapi untuk menerapkan rasa yakin itu terkadang orang tidak bisa atau belum mampu atau belum mengetahuinya bagaimana pelajarannya untuk menerapkan rasa yakin itu gini teman-teman percaya tidak percaya gravitasi bumi itu ada gravitasi itu ada ya dan sama dengan doa kita kita misalkan berdoa menginginkan sesuatu menginginkan punya rumah baru misalkan ya Nah kita untuk menerapkannya kita membayangkan seolah-olah itu sudah punya rumah meskipun sekarang belum punya rumah itulah ditarik pakai magnet kita ya nanti akan ditarik oleh kita di grafitasi tadi merah yakin yakin sudah mempunyai maka akan diturunkanlah rumah itu bukan maksudnya rumah debel bukan tapi melalui proses sehingga punya rumah ya dan juga punya keinginan-keinginan yang lain meskipun panggilan saat ini belum mempunyai sesuatu yang diinginkan ya misalkan jodoh pasal hidup ya pacar misalkan meskipun saat ini saat ini panggilan sedang menjomblo bahkan kesulitan tapi anggaplah sekarang sekarang sudah punya pasangan hidup yang cantik yang setia yang apa sesuai dengan keinginan anda bayangkan saja sudah mempunyai dalam waktu dekat insya Allah akan dijabah tapi jangan di blokir maksudnya apa di blokir di blokir oleh keyakinan tadi itu misalnya pikiran bahwa sadar memperasa yakin tapi pikiran sadar tidak ah pas dari mana orang kayak begini itulah yang namanya blokir sama dengan mempunyai keinginan rumah tapi pikiran bahwa sadar mengatakan mana mungkin nah itulah yang blokirnya itu teman-teman ini luar biasa bahasa alam ini ya jadi percaya tidak percaya gravitasi itu ada ya jadi doa-doa kalian pasti dijabah ketika merapkan yakin dalam diri kita oke teman-teman itulah ilmu yang luar biasa dari alam semesta ini ya ilmu yang samar-samar bila mana orang mau mengkaji membaca membaca ya ikro dan juga ingat eling fikir isalah akan mendapatkan petunjuk yang luar biasa ini ada sesuatu nih memang bosutnya kayaknya kayak air nih nih ya nih pas sini nih nih memang di air ya di air bentar kelihatan nggak sih nggak ya di dalam atau di permukaan ini di dalam batu ini wih ambil nih eh agak panas oke 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 merah ya merah ya itu airnya juga merah tuh iya airnya merah dari batunya ya dari batunya ya tadi di bagian air disini ada agak yang menemukan menemukan benda berbentuk merah seperti ini ya benda apa itu nggak tahu ya ini mungkin yang namanya mustika tapi yang tadi hanya perlu di kita petik yaitu adanya api api di keluar dari dalam air atau dalam batu dari dalam batu tadi itu menggambarkan kita ketika kita berdoa ketika beribadah itu tentu selalu ada api selalu ada setan ya setan yang terbuat dari api yang selalu membayang-bayangnya diri kita bagaimana supaya kita tidak tergoda dan juga kita tetap dalam pendirian yaitu hokul yakin yaitu kita berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu ya karena hawa nafsu itulah setan yang nyata yang ada dalam diri kita ya teman-teman semuanya mudah-mudahan konten ini bisa menghibur dan juga bisa menyerap ilmu yang ada dari awal sampai akhir tadi wabillahi 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 wabarakatuh salam akmur cipar cipur Terima kasih telah menonton